Di sana gunung, di sini gunung. Di tengah-tengahnya gunung sampah. Siapa yang masih bingung di mana-mana kok masih banyak sampah? Dia lagi, dia lagi. Bak mantan toksik yang gak mau diputusin, masalah sampah di Jakarta dari dulu sampai sekarang masih belum bisa tuntas. Sampai-sampai Presiden Jokowi Dodo menyinggung lagi masalah sampah. Ini disampaikan saat Jokowi buka rakernas Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup tahun 2022. Untuk awal menurut saya urusan sampah ini menjadi prioritas. Saya pengalaman sejak wali kota sampai sekarang urusan sampah belum pernah yang namanya beres. Waduh-waduh gimana nih dari Pak Jokowi masih jadi wali kota sampai udah mau habis lagi nih masa jabatan Presiden periode kedua. Kalau dihitung-hitung, waktunya sama kayak durasi cicilan rumah pengantin baru ya. Hmm... Menjawab keresahan Jokowi, Peru Budi Hartono selaku PJ Gubernur DKI Jakarta mengklaim pengelolaan sampah di Jakarta sudah cukup tertata dengan skema pembuangan akhir ke TPST Bantar Gebang, Bekasi, dan Jawa Barat. Sebagai bentuk penanganan sampah, Pemprov DKI Jakarta sendiri tengah mengerjakan program pengelolaan sampah Refused Derived Fuel atau RDF di TPST Bantar Gebang dengan nilai total proyek sebesar 1,07 triliun rupiah. Proyek ini bertujuan untuk mengolah sampah menjadi energi listrik terbarukan dan diprediksi bisa mengolah hingga 2.000 ton sampah setiap harinya loh. Tapi ternyata, hal ini belum benar-benar bisa mengatasi jumlah total sampah penduduk Jakarta perharinya yang menghasilkan 7.500 ton sampah. Itu baru di Jakarta ya, guys ya. Bimana sama Indonesia? Berikut ini data jenis dan sumber sampah di tahun 2021 untuk wilayah nasional. Lalu, data untuk capaian pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sejenisnya di tahun 2021 untuk 247 kabupaten kota se-Indonesia memiliki jumlah sampah terkelola sebesar 65,22% atau lebih dari 20 juta ton per tahun. Sementara, untuk sampah tidak terkelola sebesar 34,78% atau sebanyak 10 juta ton lebih per tahun. Nah, boleh kali ya kita intip proses pengelolaan sampah di negara-negara lain? Siapa tahu bisa jadi referensi. India Masalah sampah diselesaikan dengan sistem pembuangan terdesentralisasi dengan memisahkan limbah biodegradable di lingkungan terkecil yang kemudian diolah jadi kompos hingga menghasilkan biogas untuk memasak bagi 174 ribu penduduk. Kalau di Korea Selatan, pada tahun 2000-an, Kementerian Lingkungan Hidup Korsel membentuk shock down landfill, yakni TPA sanitari terbesar di dunia yang menggunakan lahan hasil reklamasi dan mampu menampung sampah 22 juta penduduk di Seoul, Pichon, dan Gyeonggi. Seiring dengan lahan yang kian luas, bekas unit pengelolaan sampah tersebut akhirnya justru bisa dimanfaatkan jadi lapangan golf, taman bermain, dan masih banyak lagi. Nah, kalau di Jakarta sendiri, penampungan bantar gembang saat ini sudah terisi 39 juta ton loh, atau setara dengan 80% dari kapasitasnya. Tinggi timbunan sampah bahkan sudah mencapai 40 meter. Ya, setara lah dengan gedung berlantai 16. Jadi, kamu punya solusi apa nih untuk atasi masalah sampah di Jakarta?